Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maman Ado Jocerang Tubas Hari ini Ademin akan share ke teman-teman semua Bagaimana caranya supaya tanaman timun kita berbuah lebat dengan modal gunting saja teman-teman Nah, dalam proses ini disebut juga pruning dan rempel teman-teman Nah, tapi ada syaratnya yaitu yang pertama Harus kondisi cuaca cerah supaya terhindar dari bakteri atau jamur Nah, untuk menghindarinya Kita gunakan desinfektan atau fungisida Atau petani organik biasanya menggunakan layem sulpur atau jadam sulpur Ini syarat yang kedua Dan untuk yang ketiga syaratnya yaitu kita naikkan dosisnya Nanti setelah melakukan proses ini kita pupuk dengan dosis agak tinggi Misalkan dari 50 ke 70 ml per 10 liter air Nah, teman-teman semua Dalam proses ini tidak semua timun bisa dilakukan seperti ini Ini untuk timun batara Karena bentuk timun batara ini besar tapi pendek Nah, berarti kita cari cara bagaimana caranya supaya timun ini tidak besar, pendek ya teman-teman Jadi, kita usahakan nanti timun ini supaya banyak ya teman-teman Karena di pasar itu kebanyakan timun itu per kilonya pengen yang 8 atau 7 teman-teman Nah, jadi kita atur pemasarannya nanti Seperti apa yang dicari oleh konsumen Yaitu sekilonya itu isi 7 atau isi 8 Nah, teman-teman semua dalam prakteknya ya Untuk tutorial kali ini Ini adalah batang utama teman-teman Nah, ini tunas air teman-teman Nah, yang kita pelihara nanti adalah dari tunas air teman-teman Seperti yang teman-teman lihat ya Ini tunas air sudah memunculkan bakal buah teman-teman Nah, ini sudah ada 2 bakal buah pada tunas air ini teman-teman Nah, dari batang utama ini teman-teman Nantinya akan terus ke atas dia teman-teman ya Nantinya akan terus ke atas Untuk menambah tunas air-tunas air yang lain ya teman-teman Terus ya, 1, 2, 3, 4 sampai ke sana ke atas ya Nah, jadi untuk proses hari ini Kita akan memelihara tunas air saja teman-teman Karena untuk timun batara ini Potensi buah banyaknya itu pada tunas air teman-teman Nah, seperti yang teman-teman lihat ya Ini 1, 2, sudah ada 3 ya Ini nanti akan terus bertambah buah di tunas air ini teman-teman Nah, nantinya kalau kita lakukan rempel ataupun pruning teman-teman Ini nanti tunas air akan lebih produktif teman-teman Jadi nutrisi nanti akan pindah ke tunas air ya teman-teman Karena cabang utamanya kita potong ya di atas Nah, nanti dari sini, dari ruas-ruas daun ini Nanti akan muncul tunas air-tunas air yang produktif Yang akan berbuah, yang akan menghasilkan buah teman-teman Nah, dari ini ya Dari ruas-ruas daun-ruas daun ini Nanti akan muncul tunas air sampai ke atas Tapi kalau dipotong Nanti akan sebagian saja tunas air yang akan muncul Dan akan lebih maksimal Oke teman-teman, langkah pertama Kita gunakan ini Admin gunakan Soclean ini saja Ini juga sebagai antibakteri teman-teman Kalau teman-teman tidak mau melakukan seperti ini Tidak mau pakai ini, tidak apa-apa ya Bisa diganti dengan yang lain Misalkan seperti wipol atau pakai pungisida atau bakterisida Atau kalau petani organik punya stok jadam sulpur atau lem sulpur Juga bisa ya teman-teman Nah, untuk prakteknya Kita gunting bagian daun yang di bawah saja teman-teman ya Untuk pengalaman pertama admin dulu melakukan ini Jadi dulu itu kebanyakan yang dipotong Dan itu kurang bagus juga Nah, jadi untuk menutupi kesalahan admin yang dahulu Kita potong cukup 2 daun saja Dan 2 daun akar ya Nah, cukup 2 saja dulu ya Untuk usia 30 hari atau 28 hari setelah tanam Nah, cukup yang 2 ini saja Ini yang kita rempel teman-teman Yang bagian atas kita diamkan saja dulu Nah, untuk daunnya kita buang ya teman-teman Nah, untuk selanjutnya teman-teman Kita lakukan pruning ya Atau potong pucuk Kita hitung dari bawah 12 daun ya teman-teman Tapi, nggak mesti 12 daun sih teman-teman ya 8 daun juga bisa Bahkan 6 daun juga sudah bisa dipotong pucuk ya Kalau mau pakai teknik ini Dan kelebihan teknik ini adalah Buah banyak ya Tapi, kelemahannya yaitu Buahnya relatif lebih kecil Tapi, banyak teman-teman Dan ini menurut admin sih cocok ya teman-teman Karena, untuk timun batara ini Dari tunas air yang produktif Yang pertama ya Dan yang kedua Yang diminati pasar itu timun itu kecil ya teman-teman Isi 7 atau isi 8 Jadi, walaupun Buah timun kita nanti bobotnya kurang Tapi, banyak ya Jadi, kita cari banyak saja ya Karena, yang diminati pasar itu bukan 2 timun 1 kilo ya Tapi, 7-8 rata-rata ya Yang diminati pasar Nah, karena Petani ini juga seperti pelayan Jadi, kita layanilah konsumen ya Apa yang mereka minta Itulah yang kita kasih teman-teman Supaya Bertani kita itu sukses ya teman-teman Nah, untuk menanam timun ini adalah Kalau kita hitung seperti investasi Investasi yang cepat teman-teman ya Untuk timun ini 40 hari itu sudah petik ya Sudah kembali modal Di petikan pertama, kedua, ketiga teman-teman ya Nah, tapi Sebagai perbandingan Ini yang 1, 2, ya 3 Ya, 3 bedeng ini Ini akan dipotong pucuk Sementara yang 3 di sini Ini tidak dipotong pucuk ya teman-teman Karena Ini ada 6 gulut ya Tapi untuk yang 3 gulut ini Untuk daun bawah seperti ini Admin akan buang ya teman-teman Jadi Ini sebagai perbandingan Nanti suatu saat Admin juga akan posting kembali Akan upload kembali ke teman-teman semua Seperti apa hasilnya Yang tidak dipotong pucuk Dengan yang dipotong pucuk Ya teman-teman Tapi tetap ya Yang tidak dipotong pucuk ini Daun bawah tetap dibuang ya Yang ini Ini untuk pucuk-pucuknya Tidak dibuang teman-teman Tapi Cuma membuang Daun bawah saja teman-teman Nah, ini untuk yang 3 gulut ini Tapi untuk yang 3 ini Ini akan Total dipotong pucuk ya Mau daun 8 Daun 6 Admin akan potong pucuk Sementara untuk yang ini Kita biarkan saja Seperti biasanya Cuma tetap ya Tunas air yang Kita pelihara Nah, untuk yang Selanjutnya Ini penting banget ya teman-teman Kalau misalkan teman-teman Gunakan pupuk Pupuk apa saja ya Mau kimia, mau organik Usahakan tambahkan dosisnya teman-teman Misalkan Per ember biasanya teman-teman Menggunakan 200 ml dosisnya ya Nanti untuk Setelah di Potong pucuk ini Teman-teman tambahkan Separuhnya ya Jadi 300 ml Ya Per 10 liter air Untuk dosis Pupuknya ya teman-teman Pupuk apa saja Nah, ini Contoh saja Ini Bionuklir dari NPK 16 Meroke Ini misalkan teman-teman Biasanya menggunakan 200 ml Per 10 liter air Nah, setelah Dipotong pucuk Dengan Dirempel ini Teman-teman tambahkan Menjadi 300 ml Nah, ini Satu gelas ya teman-teman Nanti teman-teman Tambah lagi Setengah gelas Ya teman-teman Nah, kalau untuk Pengguna Pupuk kimia Yang Pul kimia Biasanya teman-teman Misalkan 10 liter air itu Gunakan 5 sendok Teman-teman ya Per 10 liter air ini Lalu teman-teman Setelah di Pruning Atau dipotong pucuk ini Teman-teman Gunakan 8 sendok Ya teman-teman Per 10 liter air ini Nah, kalau untuk Yang organik ini Teman-teman Gunakan 300 ml Yang sebelumnya 200 ml Per ember 10 liter air Itu untuk kocor Nah, untuk Per lubang tanamnya Jadi tetap ketemunya ya Satu gelas Nah, kecuali Kalau musim hujan Teman-teman Kalau musim hujan Teman-teman Naikkan dosis yang Takaran tadi Dua kali lipat Lalu Kocorkan Setengah gelas Per Lubang tanam Yang untuk Yang di Pruning Ya teman-teman Supaya Tunas air Kita itu Terus Sprown ya teman-teman Terus berkembang Dengan Cepat ya teman-teman Jadi kita nanti Akan Merawat Tunas airnya Supaya lebih produktif Supaya buahnya Lebih banyak Tapi tidak Dipotong ya teman-teman Seluruh air Semuanya Admin pelihara Nanti Untuk yang ini ya Baik itu yang Dipotong Daun bawah Ataupun Yang dipotong Pucuk Semua tunas air Akan dibiarkan Cuma Itu dari 12 daun ke bawah Yang kita pelihara Untuk tunas airnya Supaya Buah-buah yang sekarang Kecil ini Nanti akan Lebih maksimal Ya teman-teman Nah Untuk yang Dipotong pucuk Ini Sebaiknya Kalau misalkan Teman-teman Pengguna kimia Bisa teman-teman Spray dengan Pungisida Atau bakterisida Nah kalau untuk Yang organik Bisa teman-teman Spray dengan Pungisida Jadam sulpur Atau laim sulpur Atau Ekoenzim juga bisa Atau bakteri asam laktat Ya teman-teman Nah seperti itu Tips dari Maman ADJ channel Untuk melebatkan Buah Teman-teman Oke teman-teman Terima kasih Sudah menyaksikan video ini Semoga bermanfaat Dan tentu Sangat bermanfaat sekali Terutama Untuk pemula Nah Cara ini adalah Supaya Satu Timun lebat Dan yang kedua Supaya Laris dijualnya Teman-teman Karena tujuan kita adalah Mendapatkan Timun Yang laris Teman-teman ya Karena Di pasar itu Nggak suka ya Nggak suka Timun yang sedikit Perkilonya Mereka Sukanya yang banyak Dan Kebanyakan Seperti orang aja ya Seperti gadis ya Yang daun muda Yang lebih disukai ya Jadi yang muda-muda Yang disukai Kalau yang muda tua Nggak mau Oke teman-teman Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax